Halo sahabat bonsai Jumpa lagi di channelnya Alsam ya Kali ini saya berada di Medan Nah ini kebetulan Di belakang rumah temen ini ada Bahan loa ini Nah ini udah saya canggul tadi Ini akarnya udah cukup Bagus ya Tidak lumayan Tapi kita tinggal arahan-arahin aja Ini Tadinya gak tau Kalau ini bisa dibuat bonsai Oke Sengaja kita robohin ya Seperti ini temen-temen akarnya Angkar tunjangnya udah gede Kita nolkan aja nanti Angkarnya gak terarahin Tapi ini udah cukup bagus ini Yang sebelah sini udah Seperti ini ya temen-temen Bonggolnya Nolkan aja Kurang mampu ya Nah jadi Ini ya temen-temen Bonggol yang luarnya Seperti ini Ini akar tunjangnya juga Udah kita potong ya Langsung-langsung saya potong Tadi Untuk Musun akarnya nanti Kalau udah kita Tanem udah Memang benar bertumbuh Nanti kita Pecah disini Ini sebelah sini kosong Lumayan ya Nah untuk penutupan Gambiumnya juga Ini harus kita Sisip kayak gini Biar gambiumnya cepet Balik nutup Di atasnya harus kita Batain bekas Gerajinya Seperti ini ya Nah emang alatnya Gak ada Gak lengkap Oke sahabat bonsai Cukup sekian Lumayan ya Di belakang rumah Dapet loa Udah gede kayak gini Ini kalau di Lampung Gak ada tumbuhan liar loa Kayak gini Ini karena di Medan Di Medan banyak banget ternyata Disini gak di Gak dibuat bonsai Sama orang-orang Medan Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton